Simposium 2 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Dr. Irma Bernadette, spesialis kulit dan kelamin konsultan FINSDV, FAADV. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Irma lahir pada tanggal 3 November 1965 di Jakarta. Beliau lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1991 serta menempuh pendidikan program spesialis dermatofinerologi di FKUI RSCM pada tahun 2002 serta mendapatkan konsultan dalam dermatologi kosmetik pada tahun 2012 dan PhD di FKUI juga pada tahun 2016. Sekarang beliau menjadi ketua dari Divisi Dermatologi Kosmetik di FKUI dan juga Kepala Teknologi Transfer and Licensing in Indonesian Medical Education and Research Institute dan Kepala Medical Staff Unit dari Dermatologi dan Fenorologi FKUI. Lalu selanjutnya berikut adalah beberapa publikasi dari penelitian beliau. Baiklah, tanpa berpanjang kata lagi, saya persilahkan moderator untuk membawa acara kita pada hari ini. Terima kasih dokter Lumongga kepada para guru besar, guru-guru saya, para senior, sejawat, dan adik-adik residen serta anak-anak saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dimanapun saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Pada pagi hari ini dari jam 9 ini, satu jam ke depan kita akan mendengarkan dua pembicara yang handal, dua pembicara yang piawai di bidang dermatologi kosmetik yaitu Prof. Dr. Nelva Suwani dan Kelamin Konsultan FINS Dr. Satya Widyayeni, Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan FINS DV, FAA DV. Baik, kita akan mendengarkan pembicara pertama Prof. Nelva, kita biasa memanggilnya Sapaan Manis Prof. Nelva. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Prof. Nelva terlebih dahulu. Prof. Nelva S1, S2, dan S3 beliau diselesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan beliau menjalankan fellowship center dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala KSM Dermatologi dan Feneralogi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dari tahun 2017 dan tahun 2021 yang juga disebut sebagai Ketua Departemen dan kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Dermatologi Kosmetik Departemen Dermatologi dan Feneralogi di FK USU. Dan juga saat ini beliau adalah sebagai anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara dan juga anggota Dewan Pertimbangan Fakultas Kedokteran USU sampai dengan sekarang. Beliau menjabat berbagai organisasi di berbagai organisasi dan beberapa banyak sekali artikel beliau yang sudah publis terkait EGNE dan yang turunannya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mendengarkan Prof. Nelva terkait dengan judul manajemen update in Agne Fulgaris. Waktu dan tempat saya persilahkan Prof. Nelva. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator Dr. Irma Bernadette, sahabat saya. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali dapat bertemu dengan para sejawat sekalian, dimanapun berada, walaupun secara virtual. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk dapat menyampaikan salah satu materi di topik Dermatologi Kosmetik pada ajang yang luar biasa keren dari Ikatan Dokter Indonesia, Medical Stadium Generali. Baiklah, saya mohon untuk dibantu share screen. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan salah satu materi di topik Dermatologi Kosmetik dari Panitia, bisa membantu. Kalau tidak, saya akan coba share screen sendiri. Baik, sudah terlihat. Sudah, Prof, Nerva. Saya akan mulai topik bahasan kita pada pagi hari ini. Saya diamanahkan untuk membicarakan tata laksana terkini dari Agno Fulgaris. Nah, ada pun garis besar yang disampaikan akan diawali dengan pendahuluan, kemudian dijelaskan tentang patogenesis, terkait juga dengan berbagai perkembangan faktor-faktor yang berkontribusi, kemudian mengingatkan kembali tentang manifestasi klinis Agno Fulgaris, pendegakan diagnosis, juga penentuan derajat keparahan, dan tentu yang akan kita kupas-tuntas tentang tata laksana terkini, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, setiap kali saya berbicara tentang Agno, maka saya selalu tampilkan dua cover buku ini, ya, oleh karena memang ada nilai historisnya. Jadi, ini adalah karya dari putri saya, Farah Samara, saat kuliah di jurusan desain grafis di negara tetangga kita, Singapura. Nah, artinya apa? Bahwa Agno tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang global, dibicarakan di mana-mana, dan tentu cerita atau story tentang Agno ini tiada habisnya. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa Agno Fulgaris merupakan informasi kronik dari unit virus basea yang umum dijumpai terutama pada remaja dan dewasa muda dengan prevalensi sekitar 85% mengenai usia 12-25 tahun. Meskipun Agno Fulgaris kita ketahui sebagai self-limiting disease, namun kelainan ini dapat menyebabkan berbagai kondisi psikologik dan juga meninggalkan sekwili, seperti jaringan parut, pasca Agno, maupun hipertigmentasi pasca inflamasi. Secara global, menempati urutan ke-8 dengan prevalensi 9,4%, kemudian kelompok studi Dermatologi Kosmetik Indonesia menempatkan di urutan ke-3 dari seluruh kelainan kulit yang datang ke rumah sakit maupun klinik. Untuk di Medan sendiri, di rumah sakit Adam Malik, dilaporkan proporsi sebesar 1,01%, sementara di rumah sakit usuh dilaporkan 2020 semakin meningkat, 4,20%. Nah, untuk patogenesisnya sendiri kita ketahui multifaktorial, bersifat kompleks, dinamis, namun ada 4 faktor utama yang berperan, yaitu hiperproliferasi volikuler epidermal, kemudian peningkatan produksi sebum, kolonisasi dari bakteri, kutibakterium agnes, yang sebelumnya kita kenal sebagai propioni bakterium agnes, kemudian inflamasi dan respon imun. Dan ada faktor yang juga diduga sekarang ini berperan, yaitu stres oksidatif. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana pembentukan atau perkembangan dari agnofulgaris, mulai dari mikro pomedo, pomedo, kemudian papul atau pustul, maupun nodul. Nah, secara mekanisme molekuler, kutibakterium agnes ini mempengaruhi pembentukan komedo, yaitu melalui peningkatan dari kohesi porneosit, kemudian juga melepaskan sejumlah enzim, seperti lipase, protease, dan lainnya, yang mempengaruhi kerusakan jaringan dan inflamasi. Demikian juga dapat melalui tolek reseptor, menginduksi sejumlah sitokin pro-inflamasi, seperti interleken 1 beta, TNF-alpha, interleken 12, dan sebagainya. Dan selmos dalam hal ini akan menimbulkan respon proteksi dengan memproduksi antimikrobial peptides. Demikian juga bakteri ini akan menimbulkan neutrophil combative factors, kemudian juga mengaktifkan sistem komplement, dan mengecah berbagai komponen dari ekstra solar matrix, yang mana kesemuanya ini menunjukkan proses inflamasi pada acne vulgaris. Terkait dengan mikrobioma pada acne vulgaris, kami melakukan identifikasi bakteri, yang mana dijumpai selain ikuti bakterium agnes, ternyata juga Staphylococcus epidermidis, menonjol, diikuti juga dengan beberapa spesies lainnya. Demikian juga kami laporkan dalam satu penelitian, dan dijumpai ternyata terdapat perbedaan komposisi maupun proporsi dari mikrobioma pada acne vulgaris ini berdasarkan lesi yang inflamasi dibandingkan dengan yang non-inflamasi. Nah tadi sudah dijelaskan bagaimana inflamasi pada acne, dan penerbangan diusul juga mendukung hal tersebut, di mana dijumpai sitokin anti-inflamasi interleukin 10 dengan derajat keparahannya, maupun kami jumpai ada suatu faktor neuropeptida, yaitu BDNF, brain-derived neurotrophic factor, yang juga menonjol pada lesi-lesi yang inflamasi. Tadi kita sebutkan di awal bahwa kemungkinan adanya peran dari stres oksidatif, di mana ini melalui empat mekanisme peran dari reaktif oksigen spesies, yaitu melalui jalur tolet reseptor 2, kemudian PPAR, unit immune system, dan juga MTORS1. Dan dari penelitian kami, MTORS1 ini berhubungan dengan derajat keparahan. Demikian juga beberapa penelitian pendukung yang menunjukkan adanya peran dari stres oksidatif, di mana dijumpai penurunan kadar superoxide dismutase, suatu antioksidan enzimatik pada kelompok Anda, dan kemudian juga kadar yang tinggi dari biomarker lipid peroksidase, yaitu malondialdehid. Demikian juga peran kadar zinc, di mana secara keseluruhan tampaknya stres oksidatif menunjukkan peran, ataupun memberikan kontribusi pada akno vulgaris, tetapi memang masih belum cukup bukti terkait penggunaan antioksidan untuk tata laksananya. Hal lain yang sering dikaitkan dengan akno adalah stres. Kami menjumpai ada hubungan skala stres dengan keparahan akno, maupun ada hubungan skala stres dengan salah satu neuropeptida stres, yaitu substansi B level. Juga banyak dihubungkan dengan masalah diet atau penutrisi. Faktor yang terutama telah menunjukkan hubungan adalah makanan dengan indeks glikemik dan beban glikemik yang tinggi. Sementara untuk faktor-faktor lain masih perlu dijelaskan lebih jauh, dan perlu penelitian lebih lanjut terkait penelitian intervensi untuk juga melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor nutrisi dalam hal mengkonfirmasi peranan diet pada akno vulgaris. Beberapa faktor lain yang berperan adalah seperti tipe kulit, yang memang sebagian besar, 80% kami jumpai pada kulit berminyak, tetapi ternyata juga 20% dalam kondisi kulit yang kering, kemudian level dari hidrasi kulit, peranan juga dari indeks masa tubuh, namun kami tidak mencumpai hubungan antara lipid profil dengan akno vulgaris. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang berperan yang tentunya perlu menjadi perhatian kita pula di dalam tata laksana nantinya. Mengingatkan kembali tentang manifestasi klinis, akno vulgaris paling sering bermanifestasi di daerah yang kaya akan kelenjar sebasaya seperti wajah maupun beberapa daerah tubuh lainnya, dan ditandai dengan ruang yang polimorfik, macam-macam, baik itu lesi non-inflammasi, komedio terbuka atau tertutup, maupun lesi-lesi inflammasi, papul, pustul, nodul maupun kista. Untuk penegakan diagnosis, utamanya kita dapat melakukan tentunya dengan anamnesis yang menyeluruh dan manifestasi klinis. Hanya pada kondisi tertentu diperlukan pemeriksaan laboratorium. Dalam hal penegakan diagnosis, kita ketahui bahwa pada masa pandemi COVID ini kita membatasi konsultasi tetap muka. Dalam hal ini kami diusuh melakukan penelitian untuk membandingkan penegakan diagnosis dengan teledermatologi dibandingkan face-to-face consultation dan hasilnya mengembirakan oleh karena tidak ada perbedaan secara statistik dengan kedua cara tersebut dan berbagai indikator seperti sensitivitas, spesifisitas, dan lainnya menunjukkan nilai 100% dengan teledermatologi. Nah, yang perlu juga kita ketahui setelah penegakan diagnosis adalah penentuan derajat keparahan. Memang hingga saat ini sudah terdapat beberapa sistem grading, namun belum ada konsensus secara universal. Dalam hal ini mungkin kita bisa melaksanakan salah satu kriteria menurut Lehman dalam praktek kita sehari-hari yang juga direkomendasikan oleh Indonesia Expert Meeting dari Plompol Studi Dermatologi Kosmetik Indonesia yang membaginya berdasarkan derajat ringan, sedang, berat, berdasarkan jumlah dari komedo, papul otopustul, nodul otokista, maupun total lesi. Dikutnya kita masuk kepada topik atau pembahasan kita yang utama yaitu terkait tata laksana. Kita ketahui bahwa upaya untuk pengobatan akne sudah berlangsung begitu lama dan tentu dengan kemajuan teknologi, kemudian juga perkembangan penelitian, penuhan-penuhan baru, menjadikan manajemennya semakin komprehensif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah skin hygiene. Jadi pada pasien juga kita perlu menyarankan untuk misalnya membersihkan wajah dengan pembersih yang sesuai. Kemudian terapi topikal, terdapat banyak pilihan, seperti retinoid topikal yang memiliki sifat komedolitik, anti-inflamasi, benzoyl peroxide, yang merupakan suatu antimikrobial bersifat antibakteri tanpa menyebabkan resistensi bakteri, kemudian salicylic acid, juga keratolitik, topikal antibiotik, azicylic acid, dan juga ada obat baru yaitu klas Koteron sebagai antagonis dari reseptor androgen. Terapi sistemik yaitu oral antibiotik, isotretinoin, terapi hormonal, spironolactone, kertikosteroid. Dan yang perlu juga diperhatikan adalah terapi pendukung atau penunjang. Dalam hal ini acufan terapi seperti prosedural terapi ataupun skin care. Demikian juga tak kalah pentingnya terapi maintenance. Di sini saya sampaikan algoritma terapi berdasarkan Fitzpatrick. Jadi kita tetap harus menentukan terlebih dahulu derajat keparahannya. Kemudian ada pilihan terapi lini pertama, kedua, kemudian juga pekhususan pada wanita dewasa, additional option, misalnya tadi prosedural terapi, kemudian apabila terjadi refraktori terhadap pengobatan, perlu kita tinjau kembali kepatuhan, ataupun memperhatikan lagi kondisi-kondisi yang lain, dan juga terapi maintenance. Hal ini sejalan dengan bagan rekomendasi terapi apne dari Indonesia Expert Experimenting, yang mana tahap sekarang ini sedang persiapan untuk dilakukan revisi tahun 2022, juga membagikan berdasarkan derajat keparahan. Jadi kalau kita perhatikan, derajat ringan cukup dengan terapi topikal, namun sedang sampai berat, itu sudah memerlukan kombinasi topikal dengan kombinasi maupun terapi-terapi lainnya. Nah, berikutnya saya sampaikan dari Global Alliance to Improve Apne Sim Agne, suatu konsensus dari banyak pakar di bidang apne dari seluruh dunia. Yang pertama yaitu bahwa retinoid merupakan pengobatan utama yang untuk agne, terutama pada pasien-pasien informasi maupun comedona ataupun keduanya, di mana retinoid topikal plus benzoyl peroksida merupakan lini pertama. Kemudian peranan antibiotik sudah berubah pada terapi apne, di mana tidak disarankan digunakan sebagai monoterapi. Untuk poin ketiga sampai kelima, mengenai oral isotretinoin, yang terutama sebagai lini pertama untuk apne yang sangat berat, namun obat ini belum masuk secara resmi ke Indonesia. Berikutnya kebajangan pasien perlu terapi maintenance atau pemeliharaan dengan retinoid topikal, dengan atau tanpa benzoyl peroksida. Sementara antibiotik topikal tidak dianjurkan sebagai terapi maintenance. Untuk azelaic acid, ini bisa digunakan pada apne dengan wanita hamil ataupun dengan kondisi telah muncul hiperpigmentasi pasca inflamasi. Pada saat ini, penggunaan berbagai modalitas terapi laser maupun alat-alat berbasis sinar lainnya tidak dipertimbangkan sebagai pengobatan pertama. Tetapi seperti dijelaskan tadi, sebagai terapi acufan. Wanita dengan usia 25 tahun ke atas, dengan lokasi lesi apne-nya, terutama di bagian bawah wajah, itu dapat kita berikan terapi topikal retinoid dengan atau tanpa benzoyl peroksida, yang merupakan komponen penting untuk terapi pada orang dewasa wanita. Selanjutnya, yang juga penting kita ketahui bahwa pengobatan harus dilakukan secara efektif dan dini untuk meminimalkan resiko dari pembentukan parut. Nah, terkait penggunaan antibiotik, kita perlu meminat kemungkinan juga terjadinya resistensi bakteri. Jadi, kami sudah melakukan penelitian juga yang menunjukkan sensifitas tertinggi kutibakterium apnes adalah terhadap minocycline, sementara resistensi tertinggi terhadap eritromisin, dan ini juga hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti dilaporkan dari tempat lain. Terkait terapi prosedural, ini ada beberapa tadi yang sudah disebutkan, seperti laser dengan berbagai macam pilihannya, kemudian juga alat-alat berbasis sinar lainnya yang menekankan mekanisme terhadap kerusakan kelenjar sebasea, fotoaktivasi dari porvirin, pengurangan dari bakteri kutibakterium apnes, maupun pengurangan dari marker inflamatorik. Terkait terapi ajufan, kami ada melaporkan juga serial kasus penggunaan intense pulse light atau IPL, maupun kami menelaklah tentang low-level laser terapi, yang diharapkan tentu akan banyak lagi penelitian di masa akan datang. Terkait terapi ajufan, yang juga perlu kita perhatikan tadi adalah skincare atau kosmetical, ataupun disebut dermokosmotik, mulai tadi seperti penggunaan cleanser, moisturizer, hingga juga misalnya sunscreen atau tabis surya, dan bahan-bahan lainnya. Nah, salah satu yang juga bisa kita gali potensi dari bahan alam untuk penggobatan apne, seperti ekstrak biji markisa ungu, yang kandungannya telah diteliti memiliki berbagai efektivitas sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakterial, dan dalam hal ini kami laporkan dalam penelitian yang terpublikasi untuk aktivitas antibakterialnya, maupun terhadap penelitian pada pasien apne. Dalam hal ini terjadi perbaikan klinis, jadi lesi apne, baik itu lesi inflamasi maupun non-inflamasi, maupun pengurangan dari jumlah dan persentase area ultraviolet red fluorescence, yang merupakan indikator efektivitas terapi terhadap antibakteri kutibakterium agnes. Izin Prof Nelva, waktunya satu menit lagi Prof. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan probiotik? Juga sudah kami teliti, mudah-mudahan bisa nantinya lebih berkembang lagi penelitian untuk mengukuhkan kedudukannya, di mana kami temukan dapat mempengaruhi interleukin 10. Bagian terakhir ini saya tampilkan saja sekilas tentang terapi jika sudah terjadi skarpasca apne berdasarkan jenis skarpasca. Kemudian juga jika terjadi hipertigmentasi pasca inflamasi, kita perlu memberikan bahan-bahan depigmentasi, mungkin nanti penyaji kedua, Dr. Satya Widayeni akan banyak membahas bahan depigmentasi ini. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama dalam merancang pengobatan apne, membutuhkan pengetahuan tentang patogenesis, juga mekanisme kerja dari terapi yang tersedia agar mendapat respon terapotik yang maksimal. Pengobatan harus dimulai secara dini dan cukup agresif untuk mencegah sekuile seperti parut tadi yang bisa menimbulkan efek yang permanen. Untuk menambulangi berbagai faktor yang berperan, maka diperlukan pendekatan holistik, dalam mengelola apne vulgaris. Terima kasih. Saya akhiri dengan satu quote, apne datang dan pergi, jangan biarkan menyuramkan glow atau cahaya wajah kita. Oleh karena itu, memelihara kulit adalah jauh lebih penting dari menutupinya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.